Anda kembali bersama kami di Newsline, pemirsa hingga sore hari ini arus lalu lintas di kawasan wisata puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau kondusif ramai lancar. Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah menuju Jakarta dan berikut liputan jurnalis Metro TV, Aris Setia dan juru kamera Adam Alansyah. Kawasan wisata puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat khususnya untuk menghabiskan waktu libur hari nasional yang bertempatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional kali ini. Dari pantauan kami sampai dengan sore hari ini di kawasan wisata puncak Bogor tempatnya dari Simpang Gadok tempat saya melaporkan bahwa arus lalu lintas ini terpantau padat bahwa saat ini Satlantas Polres Bogor sendiri masih menerapkan rekayasa arus lalu lintas berupa one way atau satu arah dari kawasan atas puncak ke arah Jakarta atau ke arah bawah. Dan dari pantauan kami tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dari kawasan wisata Megamas sendiri bahwa penerapan atau pembukaan jalur one way ke arah bawah ini dilakukan tepat di kawasan wisata Megamas. Dan imbasnya saat ini bahwa jalur alternatif khususnya yang mengarah ke pasar Ciawi sendiri terpantau padat dan bisa dilihat di belakang saya saat ini bahwa antrian kendaraan yang didominasi kendaraan roda empat atau mobil ini terlihat panjang sekitar kurang lebih 500 meter. Dan selain itu juga selain penerapan rekayasa arus lalu lintas berupa one way satu arah, di kawasan puncak Bogor ini juga diterapkan rekayasa arus lalin berupa ganjil genap yang telah diterapkan sejak kemarin, yang di selasa 30 April 2024 dan memang penerapan rekayasa arus lalu lintas ini adalah untuk mengurai kepadatan dan kemacetan yang sering terkali terjadi di kawasan wisata puncak Bogor apabila memasuki momen libur hari nasional. Dan dari informasi yang kami terima bahwa penerapan one way atau satu arah ini nanti akan dilakukan secara situasional yang itu artinya bahwa jika melihat kondisi arus lalin di kawasan wisata puncak Bogor ini sudah dianggap kondusif, maka bisa akan diterapkan normalisasi jalur ataupun akan diterapkan ganjil genap kembali. Dari informasi yang kami terima ada beberapa sejumlah titik ataupun simpul kemacetan yang menjadi penyebab kepadatan di kawasan wisata puncak Bogor, diantaranya adalah di kawasan Simpang Pasir Muncang, Simpang Pasir Angin, kemudian di kawasan Simpang Megamendung, hingga yang paling atas, yaitu di kawasan area masjid Ata'awun. Dari puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Aris Setia, Adama Lamsyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.